Fonis 6 Anak Bua Ferdi Sambo di Kasus Brigadir J, Hendra Kurniawan Tertinggi Fonis terhadap 6 Terdakwa Kasus Obstruction of Justice atau Perintangan Penyidikan Perkara Kematian Nofrian Syahdil Swahuta Barat atau Brigadir J telah dijatuhkan. Ke-6 yang merupakan bekas anak buah Ferdi Sambo di Kepolisian yakni Hendra Kurniawan Agus Nurpatrian, Cak Putranto, Baikuni Libowo, Arif Rahman Arifin, dan Irfan Widianto. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kurumbu KPN Caksel pada pokoknya menyatakan, ke-6 yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merusak sistem elektronik berupa rekaman CCTV terkait kematian Joshua. Hukuman 6 Terdakwa berkisar antara 10 bulan hingga 3 tahun penjara. Dari 6 nama, Hendra Kurniawan di Fonis hukuman paling tinggi. Sementara, Ferdi Sambo sedang lebih dulu di Fonis mati atas 2 perkara yakni pembunyongan berbicara sekaligus Obstruction of Justice kematian Brigadir J. 1. Arif Rahman Arifin Sidang Fonis Arif Rahman Arifin digelar pada Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Oleh Majelis Hakim PN Caksel, Arif difonis pidana penjara 10 bulan dan dendaret 10 juta suksider 3 bulan kurungan. Mengadili, menyatakan perdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak sistem elektronik yang dilakukan bersama-sama. Ujar Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Dalam perkara ini, Arif berperan mematakan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Namun demikian, Arif melakukan tindakan tersebut atas perintah Ferdi Sambo yang saat itu menjadi atasannya. Perbuatan perdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia, ujar Hakim. Fonis terhadap Ex-Wakadem Di Diro Pengamanan Internal Paminal, Divisi Profesi dan Pengamanan Profang Polri itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mulanya meminta hati menghukum Arif pidana penjara 1 tahun dan dendara Rp 10 juta. 2. Irfan Widianto Sehari setelah Arif dalam sidang Jumat tanggal 24 Februari tahun 2023, giliran Irfan Widianto yang difonis. Sama dengan Arif, Irfan juga dijatuhi hukuman pidana penjara 10 bulan dan dendara Rp 10 juta suksider 3 bulan kurungan. Irfan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak sistem elektronik yang dilakukan bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap perdakwa Irfan Widianto dengan pidana penjara selama 10 bulan dan dendara Rp 10 juta rupiah, kata Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi. Mantang Kepala Subunit Kasubnit Yusuf Direktorat Subtif 3 Direktorat Pindah Pidana Umum di Titidum, Badan Reserse Kriminal, Barat Strim Polri itu dinilai menjadi kepanjangan tangan Sampo untuk mengambil DVR CCTV di sekitar TKP penembakan 3DG. Menurut Hakim, sebagai salah satu pendidik aktif di Barat Strim Polri, Irfan seharusnya punya pengetahuan lebih, terutama terkait tugas dan kewenangan dalam kegiatan pendidikan dan tindakan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana. Namun malah terdakwa turut dalam perbuatan yang menyalahi ketentuan perundangan dan mengakibatkan tergantungnya sistem informasi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan ujar Hakim. Namun demikian, Prai Adi Makayasa Akademi Kepolisian Akpol tahun 2010 ini difonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang memintanya dihukum pidana penjara 1 tahun dan dendara Rp 10 juta. 3. Baikuni Wibowo Terdakwa lain, Baikuni Wibowo, difonis pidana penjara 1 tahun dan dendara Rp 10 juta suksider 3 bulan kurungan. Majelis Hakim PN Jaksa menilai, Baikuni terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan obstruction of justice atau perintangan proses pendidikan terkait pengusutan kasus pembunungan berencana terhadap Brigadir G. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baikuni Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp 10 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 3 bulan, Kata Hakim Afrizal Hadi, Jum'at 24 Februari tahun 2023. Baikuni dinilai telah melakukan tindakan ulegal dengan menyalin dan menghapus informasi dokumen elektronik digital video recorder DPR CCTV terkait kasus kematian Brigadir J. Tindakan mantan kepala subbagian pemeriksaan, Kasubakriksa, bagian penegakan etika, baga ketika, pada Biro Pertanggungjawaban Profesi, Waprof, Divisi Propang Polri itu dianggap telah mengakibatkan rusaknya sistem elektronik DPR CCTV. Terdakwa Baikuni telah melakukan perbuatan berdasarkan atas perintah yang tidak sah menurut peraturan perundang undangan, padahal sudah perwira menengah polisi sudah mengetahui pengetahuan tersebut, ujar Hakim. Fonis terhadap Baikuni ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya meminta majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara 2 tahun dan dendara 10 juta. 4. Cak Putranto Sama dengan Baikuni, Cak Putranto juga difonis pidana penjara 1 tahun dan dendara 10 juta suksider 3 bulan kurungan. Mengadili, menyatakan berdakwa Cak Putranto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan tergantungnya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama, kata Hakim Afrizal Hadi dalam Sidang, Bumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Menurut Hakim, perbuatan Cak menghalangi pendidikan kasus kematian Brigadir J merupakan tindak pidana. Dalam perkara ini, mantan sekretaris pribadi Ferdi Sambo itu berperan menyimpan 2 DVR CCTV yang berasal dari lingkungan sekitar TKP penembakan, yakni pos Satpam Duren 3 dan rumah kanik restrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Rekinelsen Soplanik. Perbuatan terdakwa mencoreng nama baik Polri, kata Hakim. Namun demikian, hukuman yang dijatuhkan Hakim terhadap cat tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta dia diponis pidana penjara 2 tahun dan dendara 10 juta. 5. Agus Nurpatria Dalam sidang Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023, Agus Nurpatria diponis pidana penjara 2 tahun dan dendara 20 juta suksider 3 bulan kurangan. Hakim menyatakan, Agus terbuki secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan seneja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurangan selama 3 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel. Hakim menilai, tindakan Agus yang memerintahkan juniornya di kepolisian Irfan Widianto untuk mengamankan rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua ditidak profesional. Mantan Kepala Detasemen, Kaden A. Biro Paminal Polri tersebut juga dinilai tidak berterus terang selama memberikan keterangan di persidangan. Terdakwa tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri, ujar hakim. Kendapi begitu, fonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya meminta Agus dijatuhi hukuman pidana penjara 3 tahun dan denda rek 20 juta. 6. Hendra Kurniawan Hendra Kurniawan menjadi pendakwa Obstruction of Justice yang paling akhir di ponis. Mantan anak buah Ferdi Sambo itu dijatuhi hukuman paling tinggi yakni pidana penjara 3 tahun dan denda rek 20 juta suksider 3 bulan kurungan. Majelis hakim menilai, Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah kurut serta melakukan perintangan proses penyelidikan kasus kematian Brigadier J. Mengadili, menyatakan pendakwa Hendra Kurniawan S.I.K. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama. Ujar hakim Ahmad Suhel, Senin, 27 Februari tahun 2023. Perbuatan Hendra memerintahkan bawahannya di kepolisian untuk mengamankan lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua dimilai sebagai tindak pidana. Padahal, saat itu Hendra menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Divisi Profesi dan Pengamanan Kropam Polri dengan pangkat General Bintang I. Terdakwa selaku anggota Polri Perwira Tinggi tidak melakukan tugasnya secara profesional. Tidak seperti lima terdakwa lainnya, komis yang dijatuhkan hakim terhadap Hendra ini sesuai dengan kumputan jaksa sebelumnya.